Kurang dari 2 bulan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, peta politik di Pilkada Jakarta masih dinamis. Meski elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido masih mengungguli 2 pasangan lain, namun angkanya masih bisa terus berubah. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika, periode 19-24 September 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jadi yang teratas dengan 43,3 persen. Disusul di posisi kedua, pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 36,5 persen suara responden. Lalu, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 5,6 persen. Hasil survei ini tidak jauh berbeda dari 2 survei sebelumnya yang juga mengukur jagoan elektoral di Pilkada Jakarta. Survei yang dirilis LSI 6-12 September 2024, pasangan Rido unggul dengan 51,8 persen, Pramono Anung Rano Karno 28,4 persen, dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,2 persen. Sementara survei Poltreking Indonesia pada 9-15 September 2024, pasangan Rido berada di posisi teratas dengan 47,5 persen. Pramono Anung Rano Karno 31,5 persen, dan Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1 persen. Membandingkan dari 3 hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, memperkirakan akan terjadi pertarungan ketat di Pilkada Jakarta nanti. Tren memperlihatkan sepertinya akan terjadi pertarungan yang ketat, bahkan carta politika saya sendiri belum bisa menyimpulkan apakah lebih mungkin terjadi satu putaran atau dua putaran. Walaupun hipotesanya adalah, kalau Dharma dengan Kunwardana tidak bisa menaikkan elektabilitasnya dua digit, peluang satu putaran lebih mungkin terjadi. Tetapi kalau suara dari calon ketiga ini bisa menyentuh angka dua digit, paling tidak ada dari 10 persen, peluang dua putaran, walaupun yang akan masuk dua putaran adalah Kang Emil Pak Suswono dengan Mas Prambangdul, itu menurut saya sangat mungkin juga terjadi. Kurang dari dua bulan, jelang Pilkada Jakarta 27 November mendatang. Para kandidat tentunya akan memanfaatkan sisa waktu dan masa kampanye, serta debat kandidat nanti, untuk menyampaikan visi misi dan gagasannya. Demi memikat hati warga Jakarta untuk memilih siapa jagoannya untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Sore hari ini saudara di rumah Pilkada kita akan bahas, ulas juga hasil survei terbaru elektabilitas paslon di Pilkada Jakarta yang dirilis oleh carta politika. Apa saja kemudian faktor yang membuat pasangan Rido unggul, kita bahas bersama dengan peneliti carta politika ada Nahrudin. Selamat sore, Mas Nahrudin dengan Maidop di sini. Ini jadi menarik ya, tadi Direktur Eksekutif dari Carta politika Yunarto Wijaya juga menyebut ini sebenarnya harus ekstra kerja kalau memang serius memenangkan Pilkada Jakarta. Dan juga soal kalau kita membaca, apakah kemudian ini harus bakalan jadi ada dua putaran untuk Pilkada Jakarta dari hasil survei carta politika? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei carta politika memang ada pekerjaan yang cukup berat, kayak bilang dari pasangan Rido. Karena kalau dilihat dari tren dari beberapa rilis survei di lembaga survei Indonesia, for tracking, dan akhirnya carta, ada sedikit penurunan berkait elektabilitas pasangan Rido. Sementara pasangan Ramono dan Dul itu mengalami kenaikan. Sementara apakah ini akan berlangsung dua putaran? Kalau tadi baca, memang kalau memang ada pasangan ketiga ini sampai di dua digit, ini akan memungkinkan putaran kedua itu sangat terbuka di Pilkada Jakarta. Sementara kalau pasangan ketiga itu hanya di bawah 10% atau di bawah dua digit, kemungkinan tetap akan hanya satu putaran. Tapi masih bisa dilihat sangat dinamis. Karena kalau kita lihat rentan survei di masing-masing lembaga ini kan kurang lebih hanya satu minggu sampai dua minggu jedanya. Jadi saya rasa memang elektabilitas di masing-masing paswan ini akan sangat bertarung, sangat ketat. Karena di rentan dua minggu saja ada perbedaan penurunan atau kenaikan dari masing-masing paswan. Oke. Anda tadi sempat bilang ya, kalau dari angka periode surveinya ini kan hanya beda seminggu dengan LSI dan juga pole tracking. Tapi Ramono Norano ini trennya terus naik begitu ya. Apa faktornya? Ya kalau kita lihat mungkin faktor yang pertama, kalau kita lihat dari hasil survei carta, memang faktor hari ini masih ditopang oleh faktor wakil dari pas Pram. Rano. Jadi Rano-Karno kalau kita lihat dari sisi pengenalan, dia yang cukup bisa bersaing dengan Pak Ridwan Kamil yang di atas angka 90%. Jadi hari ini untuk pasangan Pram dan untuk pasangan Pram-Rano ini yang paling menonjol dan paling ditopang kenaikannya, mungkin adalah gara-gara Pak Rano-Karno yang maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Kalau dari Bang Dul ya, bagaimana dengan pasangan Dharmakun? Kalau kita lihat dari tiga hasil survei, LSI, pole tracking, dan juga yang terakhir, carta politika begitu ya. Ini angkanya tidak berubah dan cenderung landai. Apa faktornya? Ya mungkin masih terkait pengenalan ya. Pasangan ini kan adalah pasangan yang kalau kita lihat memang tidak terlalu sering muncul dan dikontestasi di Pilkada, Pileg, ataupun di masyarakat. Nah yang jadi PR memang pasangan ini harus terus membiarkan sosialisasi terkait kehadirannya di Pilkada Jakarta. Oke, ini jadi PR ya termasuk juga tadi yang Mas Toto bilang, kalau memang serius mau bertarung di Pilkada Jakarta, pasangan Dharmakun ini harus ekstra kerja, karena juga memang ini adalah pasangan independen begitu. Ini juga jadi menarik nih Mas Narahuddin. Kalau kita lihat ada undisended voters atau juga swing voters dalam hasil survei terbaru dari carta politika. Apakah kemudian angka ini masih bisa berubah nanti? Ya kalau kita lihat dari sisi pengetahuan Pilkada pun di DKI Jakarta kan hanya baru di angka 80% ya. Jadi undisended voters akan sangat berpengaruh terhadap masing-masing paslon. Terutama juga mungkin undisended voters ini akan melihat bagaimana program-program yang akan dikembangkan oleh masing-masing paslon. Nah kalau kita lihat kan memang pasangan, masing-masing paslon ini sudah punya slogan atau tagline. Misalnya kalau kita lihat Rido itu sudah punya tagline Jakarta baru. Sementara Pak Spram dan Mas Rano ini kan sudah punya tagline juga Toto itu dengan Jakarta menyala. Pun di hasil release kita kalau kita lihat kesukaan atau pengenalan paling tinggi itu terkait slogan dari Pram dan Bang Rano yaitu Jakarta menyala. Mungkin juga ini kalau kita lihat juga sebagai antitesa mungkinnya dari Pak Anies Baswedan. Kalau Jakarta baru itu kan berarti merubah, merubah sesuatu yang sudah dilakukan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Jakarta menyala kan prinsipnya harusnya lebih terkait merubah yang belum baik menjadi baik. Mungkin itu yang akan menjadi perhatian dari antitesa di Foto sejauh mana program ini akan dikembangkan. Jadi tagline itu juga berpengaruh ya harus IRKC atau benar-benar serius nih? Cuma bukan ada segedar tagline atau slogan? Ya seharusnya tagline itu menjadi acuan ya. Satuan untuk program-program yang akan dijalankan. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya di Jakarta ini sudah ada beberapa program yang sebenarnya cukup baik. Yang tinggal hanya dilakukan oleh gubernur-gubernur selanjutnya hanya melanjutkan atau memperbaiki atau menyelesaikan apa yang belum selesai dari gubernur-gubernur yang sudah terdahulu. Oke ini juga jadi menarik ya mas ketika kita lihat salah satu yang jadi disurvey juga oleh Carta politika adalah endorsement. Endorsement dari Jokowi Dodo, endorsement dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Ahok. Ya kalau kita memang lihat dari empat endorsement yang kita coba tanyakan terkait Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Basuki. Memang kalau dari empat itu yang tertinggi itu memang endorsement dari Anies Baswedan. Jadi mungkin masyarakat itu atau responden menunggu endorsement dari Anies Baswedan. Sejauh mana nanti Anies Baswedan akan bersikap di PLKD DKI Jakarta. Kalaupun kalau kita lihat dari Jokowi Dodo, masyarakat itu hanya sekitar 16 persen yang menyatakan kalau Jokowi menunggu salah satu password, dia akan ikut memilih. Tapi kalau kita lihat dari beberapa nama yang paling tinggi justru cenderung ke Pak Anies Baswedan. Oke, ini juga menarik karena surveinya carta politikan terbaru ini kan dilakukan sebelum debat ya, debat yang akan digelar pada hari Minggu. Sebenarnya kalau kita mengukur efek dari debat terhadap elektabilitas tiga pasangan calon yang nanti akan berlagak di PLKD Jakarta akan seberapa besar? Bagi saya, hipotesa saya ya, kalau melihat efek debat di PLKD Jakarta itu sangat besar ya. Karena kecenderungannya masyarakat Jakarta itu sangat kritis ya. Dia akan melihat bagaimana program-program itu akan dipaparkan. Lalu sejauh mana program-program yang dipaparkan itu realistis untuk dilakukan. Kalau kita lihat juga beberapa pilkada-pilkada sebelumnya di DKI Jakarta, masyarakat cenderung menikmati atau menyaksikan debat itu secara khusus. Karena mereka melihat pemilih dan mencari siapa yang pada akhirnya akan dipilih nanti di PLKD 27 November. Memang menanti ya, kalau kita lihat dari karakteristik pemilih dari Jakarta justru sebenarnya menunggu debat dibanding kampanye yang sudah dilakukan karena cenderung sama, belusukan. Tapi kalau bisa kita lihat ini debat yang akan terjadi pada hari minggu besok, terutama debat perdana nih. Bakalan adu gagasan, ide-ide dan juga program atau hanya sekedar adu gimmick? Ya baiknya memang seharusnya masing-masing paslon ini melakukan adu-adu program ya. Pun juga beberapa kali, Mas Pram juga tadi kita sempat baca beberapa lirisnya, kalau bisa lebih banyak dibahasakan itu program, bukan singkatan. Itu kan menyinggir bahwa sebaiknya debat nanti isinya itu tentang program. Bagaimana kita paling tidak bisa menguliti apa yang baik program itu untuk masyarakat Jakarta? Jadi lebih baik adalah benar-benar adu program, tapi setelah debat ini juga nanti kemungkinan elektabilitas bisa berubah ya, apalagi kalau ada yang blunder ternyata dalam debat. Ya sangat dimungkinkan dengan tingkat kedinamisan, informasi yang sangat terbuka dan kritisnya masyarakat Jakarta, sangat terbuka elektabilitas ini akan turun naiknya sangat dinamis. Bahkan rentannya, kalau kita lihat dari Pilkada di 2017, itu sangat pendek bisa dalam taraf satu minggu atau dua minggu, itu akan ada perubahan yang cukup berarti di Pilkada Jakarta ini. Ada efek ya tentunya ya. Kalau Anda lihat dari, kalau tiga pasangan celan ini berkaca atau melihat dari hasil survei, tiga lembaga survei, LSE, poll tracking, dan juga yang terakhir ada carta politika, opsi yang akan mereka lakukan, melakukan banyak sekali manuver dalam debat, atau justru sebenarnya main aman nih supaya elektabilitasnya tidak tergerus? Ya kalau saya melihat ya, tidak bisa menggambarkan secara utuh, tapi memang sebaiknya memang akan ada opsi yang aman ya. Kalau tidak melihat dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, sekarang kan justru resistensi atau program itu lebih dikedepankan ya, karena tidak ada lagi politisasi agama, ada suku atau sara. Justru lebih harusnya ketika kondisi di mana tidak ada lagi politisasi agama, politisasi suku dan agama ras segala macam, itu harusnya masing-masing pasangan itu lebih mencondongkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Jakarta. Baik, tiga lembaga survei, ada LSC, poll tracking yang terbaru adalah carta politika sudah merilis hasil survei tiga pasangan calon yang nanti akan bertarung di Pilkada Jakarta. Apakah kemudian angka ini juga nanti akan berubah setelah debat yang akan digelar pada hari Minggu, 6 Oktober 2024, kita lihat nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Nahrudin, sehat selalu. Terima kasih, Mas. Usah jadah saudara kami kembali dengan informasi.